Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya berhubung sekarang lagi musim jengkol dan kebetulan saya juga mau memasak jengkol kita berbagi resep atau kita mau membuat tutorial bagaimana merebus jengkol agar empuk dan tawar untuk merebus jengkol pastinya semua orang sudah tahu tapi yang mau saya share kali ini kita merebus jengkol yang dibumbuin agar tidak membuat kita jengkolan dan resep ini adalah resep parisan anak moyang dan alhamdulillah sampai sekarang saya makan jengkol tidak pernah jengkolan dan bumbu untuk merebusnya kita sudah persiapkan yaitu 10 lembar daun sok atau daun melinjok tapi yang kita gunakan yaitu daun sohnya yang sudah tua dan juga kita sudah persiapkan daun salam 10 lembar dan garam 5 sendok makan dan terasi 2 bungkus dan tanah liat secukupnya oke pertama kita belah dulu jengkolnya oke sudah selesai sekarang tinggal kita cuci selamat menikmati eh sekarang kita setelah jengkolnya kita masukkan ke dalam panci sekarang tinggal bumbu-bumbunya kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita nyalakan kita aduk supaya bumbunya menyampur dan setelah mendidih kita rebus sampai 3 atau 4 jam oke ini kita sudah merebus jengkolnya kira-kira sudah 3 jam sekarang tinggal kita angkat oke kita cuci bersih jengkolnya lalu kita buang kulitnya oke jengkolnya sudah matang silahkan resepnya dicoba dan di-share videonya biar banyak orang yang tahu bagaimana merebus jengkol agar empuk dan insya Allah tidak membuat jenggolan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati